Terusnya, tergantung ether mana yang kita bridge, kita gabung. Nah, bridging berkebalikan dengan routing yang sebenarnya memisahkan satu jaringan dengan jaringan. Jaringan yang terpisah-pisah, mungkin di router sudah terpisah oleh ether 1, ether 2, terus kita bridge, itu menjadi satu broadcast domain. Nah, kalau menjadi satu broadcast domain, itu agak berbahaya sebenarnya. Nah, satu main netcut, ya, kena semua. Nah, mereka sudah menjadi satu kesetuan. Kalau ada router kan biasanya yang main netcut di ether 2, yang di ether 3 kan enggak terganggu. Tapi kalau ini, kapan kita bridge semua jadi satu, satu main netcut, ya, netcut semua. Kenapa? Karena dia sudah menjadi satu broadcast domain. Nah, kalau kita mau belajar broadcast domain lagi, itu apa? Ada lawannya lagi, collision domain, nantilah di materi-materi yang lain, ya. Terus, routing, ya, fungsi routing, fungsi firewall, itu akan hilang di antara interface-interface yang kita bridge. Jadi, yang semula ada firewall, misalnya antara ether 1 dan ether 2, pada saat ether 1 dan ether 2 kita bridge, firewallnya akan mati. Ya, akan non-aktif. Kecuali kita aktifkan lagi, ya. Sekarang kan ada pertanyaan, bagaimana kalau jaringannya sudah di bridge, terus mau masang firewall. Jadi, kita aktifkan kembali dengan pilihan use IP firewall di interface bridge. Nah, teknik bridging, ya, di sampingnya ada kelemahan, ya, ada kelebihan-kelebihannya. Kenapa? Karena sebenarnya lebih mudah kita ngaturnya, ya, karena dia jadi satu kesatuan. Sudah ngaturnya, tapi monitoringnya yang sulit. Nah, teknik bridging kadang digunakan karena ada beberapa perangkat wireless yang tidak mendukung routing. Jadi, dalam satu kesatuan jaringan, network, kadang-kadang main routing, kadang-kadang main bridging. Kemudian, kedua-duanya. Ini kekurangan, ya, kekurangan-kekurangan main bridging. Sulit kita mengendalikan traffic broadcast karena menjadi satu kesatuan. Kualitas link sulit, ya. Kita lihat, traffic sebenarnya jadi besar karena, kenapa ya, tergabung jadi satu. Nah, kalau pun kita tidak mahir-mahir melakukan bridging, akan terjadi looping, ya. Ada, ya, namanya broad. North storm, ya, multiple frame. Terjadi looping. Itulah yang biasanya terjadi di bridge. Kalau kita tidak hati-hati. Nah, interface apa yang bisa di bridge atau interface apa yang bisa kita gabung-gabung, itu ethernet, ya. Ether 1, ether 2 kita bisa gabung. VLAN-nya, wireless, ya, WDS-nya, EOIP, dan interface-interface lain. Itu bisa kita bridge, kita gabung. Nah, kalau kita main bridge, contoh, ya, networknya jadi satu. Kayaknya, banyak AP, banyak wireless router, tapi mungkin karena sudah di bridge, networknya jadi satu kesatuan. Dan kalau kita tidak mahir, ya, mahir melakukan bridge, kita tidak usai konsepnya, bisa saja akan terjadi data yang looping, mutar, mutar, mutar. Tidak ada yang connect, itu biar satu. Nah, contoh, konfigurasi bridge yang dilakukan pada ether 1, ether 2, dan ether 3 akan menghilangkan fungsi router di antara ketiga interface tersebut. Kalau kita lihat, ether 1, ya, misalnya ether 1 kita bridge dengan ether 2. Terus ether 1 kita bridge dengan ether 3. Ether 3 kita bridge dengan ether 2. Jadilah mereka satu kesatuan, dan kita perhatikan IP-nya jadi sama semua, ya. Kita pasang 1, 2, 1, 3. Pintas, seperti masang switch. Jadi, memang belajar bridging sama dengan belajar ilmu switching. Kalau di CCNA itu kan ada namanya belajar routing and switching. Nah, sebenarnya, belajar switching itu sama dengan belajar bridge. Belajar bridge juga sama dengan belajar switching. Di awal, kalau menurut sejarah, bridge itu dulu port-nya, intervensinya hanya ada dua, ya, digabung. Terus muncul switch, sehingga banyak literatur yang mengatakan bahwa switch itu sebenarnya multi-port bridge. Bridge yang port-nya banyak, jadilah dia sebuah switch. Prinsip kerja bridge dan prinsip kerja switch itu sama. Nah, kalau mau konfigurasi, langkah pertama, kita buat interface bridge-nya. Buat interface bridge, ini perintahnya interface bridge at name. Contohnya, namanya bridge 1. Seperti ini. Langkah berikutnya, kita gabung. Mana interface yang mau di bridge, mana interface yang mau kita gabung. Contoh di sini, yang dia bridge, ether 1, ether 2, dan ether 3. Kita menjadi satu kesatuan. Jadi, switch ya, ether 1, ether 2, ether 3. Nah, kita bisa lihat monitoring, kita bisa lihat host yang terhubung. Di bridge itu kelihatan seperti ini. Ini sama dengan M-table-nya switch ya. Kalau di switch-nya, kita bisa lihat table make address-nya. Sama modelnya. Ini lab-nya sih. Kalau kita lab, berarti tidak dijadikan kuis ya. Terus terhubung. Bridge. Ether 1, ether 2. Itu jadi satu kesatuan. LL. Apa ya? Bentar. Apa artinya L? Saya tidak pernah pertatikan. Bridge host lokal yang terhubung langsung dengan dirinya. Yang berbeda, yang tidak lokal ya. Kalau tidak, terhubung langsung dengan dirinya. Yang lokal berarti yang yang ada di dekat dirinya. Yang ini. Dengan external FDB, saya belum dapat ya. Baik, sampai di sini. Konsep bridge sederhana ya. Kita belum masuk di... Ada namanya, kalau kita belajar bridge, kita harus mempaham dengan sebuah protokol yang namanya spanning tree protokol. Mau konfigurasikan bridge sebenarnya mudah. Hanya seperti tadi. Gabung-gabung. Dia jadi kayak switch. Namun, dia akan sedikit rumit kalau kita harus melibatkan namanya protokol spanning tree protokol. STP. Atau pengembangannya rapid spanning tree protokol. Silahkan, kalau ada yang ingin ditanyakan. Oh, iya. Di sini, di router IP address tidak butuh ya. Dalam kondisi seperti ini. Ini IP address ini sebenarnya kalaupun tidak ada, itu tidak masalah. Kan, seperti switch. Switch, walaupun tidak punya IP address kan tetap fungsional kan. Tetap berjalan gitu. Berjalan. Namun, kalau kita pengen remote ya kalau kita pengen remote kita harus pasang IP-nya. Ya, benar. Soal yang tadi, quiz yang tadi dikirim ke admin.atilmojaringan.com IP yang ada di router R1, R2 yang sudah menjadi bridge itu tidak wajib. ya, boleh ada, boleh tidak. Kalau mau keperluan remote bisa pasang IP. Kalau tidak remote tidak juga, tidak perlu. Dan, kalau kita ingin pasang IP address-nya IP address itu jangan kita pasang di ether 2 atau kita pasang di ether 1. Jangan ya. itu malah harus kita pasang di interface bridge. Untuk mengal jam 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 waktu Indonesia Barat. IP address-nya di bridge bukan di ether. mengatakan begini. Kalau dipasang di ether ada kemungkinan IP-nya akan down. IP-nya akan down. Karena interface ether kan interface fisik ya. Ada kemungkinan down. disarankan menggunakan di interface bridge. Karena interface bridge-nya tidak akan pernah down. Kalau kita mau pasang IP kan kita punya tiga kemungkinan di sini. Pasang di ether 2 pasang di ether 1 dan pasang di bridge. Kalau kita pasang di ether 1 punya kemungkinan akan down. Pasang di ether 2 kemungkinannya akan down. itu literatur yang mengatakan. Terus bridge juga katanya lebih bagus dipasang di bridge karena itu akan lebih stabil. Karena interface bridge ada interface logika tidak akan pernah down. Interface logika interface virtual tidak akan pernah down. Nah itu bahasannya dari uji. Namun kalau kita uji misalnya pasang IP di ether 1 tidak down tapi kadang-kadang ada kesulitan untuk meremote IP itu kalau posisinya di bridge. Posisinya ada di ether 1. Ether 1 pun hidup agak sulit untuk mengakses IP tersebut. Ya mau remote. seperti Pak Denny katakan tidak bisa di remote. Itu sih akibatnya tapi kalau mereka mengatakan bahwa IP-nya itu sebaiknya diletakkan di bridge karena ether 1 ether 2 bisa down artinya kalau kita balik bahasanya ini kompor lagi mau duduk Pak ya. Selama ether 1 dan ether 2 itu tidak down dan ada IP address disitu arusnya kita bisa dengan mulus meremote ether tersebut. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Pada saat IP itu ada di interface fisik apakah di ether 1 atau di ether 2 toh kadang-kadang kita sulit meremote IP tersebut padahal ether 1 atau ether 2 itu tidak down. Jadi sebenarnya kita menyanggah lagi ya menyanggah pernyataan teori sebenarnya harus dibuktikan lagi apa sih yang menyebabkan kita sih sulit meremote IP tersebut sulit meremote IP tersebut kalau IP tersebut ada di ether 1 atau ether 2 pada saat kedua interface tersebut di bridge seterusnya kan dia bisa di remote kalau dia tidak down jadi mengapa menurut saya ya mengapa dia harus dipasang di bridge literaturnya mengatakan karena interface ether 1 dan ether 2 ada kemungkinan down kalau menurut saya itu sih jawaban yang kurang tepat tapi untuk saat ini itulah jawaban teoritis yang kita berikan umum kita terima bahwa IP address itu harus di bridge bukan di ether karena ethernya kadang-kadang katanya bisa down eh kalau bisa down memang ya harusnya masih bisa di remote ya kan masuk akal jadi sebenarnya harus diteliti buat mahasiswa mahasiswa yang ngambil skripsi tesis harusnya adakan penelit kok mengatakan gitu pasangnya di bridge supaya kalau di ether 1 ether 2 down artinya kan gak apa-apa SMK kan harus bisa menemukan sesuatu kapan-kapan kita bahas ya keanehan keanehan di mikrotik ada aneh-anehnya sedikit betul sih kadang-kadang saya baca gini ya kalau kita baca literatur harusnya kita sedikit kritis benar gak yang katakan seperti ini dibuktikan ulang dibuktikan ulang saya mendapat bukti bahwa kalau kita masang IP di ether sekalipun ether itu tidak down sulit gitu kita remote berarti kan penyebabnya bukan itu sebenarnya aneh-aneh juga ya bridge-nya kalau kita nge-bridge langsung keluar disconnect pasang IP-nya connect harus pasang di-bridge lagi atau jangan-jangan jangan-jangan di dalam router itu ada algoritma ada algoritma yang kita tidak tahu kita kan pemograman mereka menghasilkan router OS itu seperti apa jangan-jangan ada bentuk pemograman begini kalau ether1 dan ether2 di-bridge ether1 dan ether2 itu di-suitdown saja secara logika tapi secara hardware harus tetap nyala harus tetap nyala kenapa led-nya kan nyala ya kalau kita colok jadi secara logika jangan-jangan ini kan hanya menduga-duga ada algoritma di router mikrotik yang mengatakan bahwa kalau R1 dan ether2 secara logika ether2 dimatikan sehingga kita masang IP address dan gunanya IP address itu kita matikan gimana Pak Denny gitu kan kira-kira logika mereka logika yang nyusun router ini jangan-jangan ada algoritma seperti itu if ether1 and ether2 di-bridge then 2 logikal sold down sehingga IP address tidak ada gunanya ada ether1 dan ether2 harus masuk di bridge gitulah aneh aneh apakah connect tanpa IP address tidak perlu tidak perlu ada walaupun 2 host ini masih bisa akan ketemu kalau kita lihat mereka kan berasal dari IP address yang sama ya 1 1 dan 1.2 jadi ini ibaratnya switch sebenarnya jadi kalau belajar belajar bridge analogikan saja dia sebagai bridge turun jadi L2 kalau hati-hati misalnya kita buat redunan link seperti ini yang berbahaya di pertanyaannya apakah masih bisa main firewall bisa asal diaktifkan lagi ya kalau bisa lihat pembilangan main box saya itu ada bridge di setting di centang use IP firewall firewall yang mati gara-gara kita melakukan bridging nah kita lanjut kalau kita masang ya masang redundant link maunya ada link cadangan seperti ini ada link pertama ada link kedua kalau di network looping routed network itu tidak menjadi masalah karena bisa terjadi load balance tapi kalau di bridging bridging network network yang kita bridge akan terjadi looping kalau mau coba seperti ini ambil switch 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 kalau mau coba-coba switch biasa ya unmanageable switch biasa kalau punya switch biasa yang manageable yang link kabel kayak gini terus pasang komputer pasang komputer terus nge-ping dua ini nanti lihat lampunya disco up click gitu kayak lampu diskotik gitu itu terjadi looping ya gak akan berhenti jadi looping nah ini mutar 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 itu berkedip-kedip juga disini juga kena sebenarnya frame nya itu menyebar kemana-mana itu bahayanya kalau kita buat redundant nah kalau terjadi kalau jaringan kita kita bridge dan terdapat kemungkinan aktif kita harus aktifkan yang namanya rapid spanning tree protocol yang RSTP ini merupakan penyempurnaan dari yang STP jadi kalau terdapat dua link atau lebih jadi kalau bikin jaringan bridge hati-hati dengan STP maupun RSTP ini saya bawa di kabel dulu ya tunggu nya kalau main mikrotik biasanya bridge nya itu terjadi di wireless kalau misalnya kita buat-buat WDS pakai backup link WDS menjadi backup link nah itu kita harus kan STP nya karena bisa saja terjadi kemungkinan looping RSTP di versi 6 secara default secara default STP nya aktif kalau kita misalnya contoh saya ambil ini di winbox ini kelihatan ada STP versi 5 kalau tidak salah itu non tidak aktif kalau di versi 6 default nya aktif sudah mulai memperhatikan kemarin-kemarin materi bridging ini ada di kitab 2 nah apa sebenarnya yang dilakukan oleh STP dan RSTP biasanya kan kita praktis pokoknya hidupkan STP hidupkan RSTP nah pada saat kita menghidupkan ya STP maupun RSTP itu ada salah satu port yang akan di bloking ada satu port yang di bloking namanya di hafal ya saya gak hafal sekarang saya lupa gitu nah contoh ini di bloking bloking itu tidak berarti mati ya tidak berarti dia led nya mati terus dia sub down enggak di bloking dalam artian logikal artinya data saja yang tidak lewat data yang tidak lewat tapi data jaringan ya paket jaringan yang tidak lewat tapi paket-paket komunikasi STP sama RSTP itu lewat jadi secara logika saja yang di blokir ya jangankan perusahaan besar misalnya kita buat wireless link kita bikin hotspot yang menerapkan WDS perusahaan kecil menerapkan WDS tapi mau ada link backup WDS nya wireless nya access point nya itu STP RSTP harus dimainkan kalau di CCNA CCNA ya Cisco ini kita belajarnya switching ada yang di blok seperti ini pada saat di blok itu tidak akan ada data yang masuk lagi ke sini artinya looping nya bisa di hindari karena sudah di blok blok seperti ini data jaringan ya atas seperti ini karena yang bagian bawah sudah ke blok atau tidak STP sejarahnya STP itu yang buat yang buat kalau kita pelajari sejarah yang buat ini seorang wanita seorang ibu-ibu yang profesor komputer dia yang membuat protokol STP kalau RSTP saya tidak tahu apakah dia yang kembangkan juga atau dia yang orang lain yang kembangkan tapi STP ini ada profesor komputer yang buat dan pada saat dia presentasikan dia cuma ngomong STP itu is not good idea jadi STP itu sebenarnya bukan ide yang baik untuk mencegah looping bukan ide yang baik tapi apa boleh buat yang bisa digunakan saat itu hanya STP STP lah yang kita gunakan terus kita pakai lagi RSTP disempurnakan toh RSTP juga tidak merupakan ide yang bagus masih ngaco sebenarnya tapi apa boleh buat tidak ada rotan akar pun jadi kan yang buat sendiri bilang loh ini bukan barang bagus loh nanti kalau pasang nanti pasti nanti dapat masalah gitu tapi apa boleh buat hanya itu yang ada nanti ya jujur kan harus jujur nah gitu kita harus jujur misalnya kita buat saya makanya sering saya jujur saja ya saya tulis router mikrotik buku tapi kadang-kadang kan saya menunjukkan menunjukkan bahwa router mikrotik juga ada kelemahan kelemahan disini kita harus jujur bahwa ada kelemahan sehingga itu bisa diperbaiki sebenarnya nah ada namanya sekarang HWMP ya hybrid wireless mesh protokol saya pernah lihat ya coba dia bisa menyayangi STP sama RSTP malahan dia bisa bikin routing layer 2 kalau ini kan gak bisa routing karena gak bisa routing makanya dia block kan layer 2 dia block kayak gini akhirnya tertutup nah itu ada HWMP saya belum tahu menerapannya sampai sejauh mana tapi pernah saya coba saya 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 tidak menggunakan STP maupun RSTP tapi saya menggunakan HWMP dan lumayan dia buat routing layer 2 mencegah looping tidak dengan cara mengeblock terus ada pertanyaan port portnya tetap hidup yang ditutup yang di block hanya mata jadi mas bayu nanya kalau link atas mati kalau link atas mati block kan di ok ya benar kalau misalnya ini kan di block pertanyaannya mas bayu ini di block tiba-tiba ini putus ini buka otomatis akan membuka sehingga data lewat bawah lagi jadi yang blocker tadi hanya akan ngeblock selama link yang atas masih jalan kalau yang link atasnya putus yang bawah yang ke block tadi akan membah dan kalau link yang atasnya kembali normal yang bawah akan normal sebaiknya RSTP RSTP waktu responnya lebih cepat lebih cepat dari STP kemarin saya ada anak-anak di ilmu jaringan yang ngambil skrips RSTP dan STP yang saya tahu yang dia bilang ke saya Pak lebih cepat terus beberapa saya gak tahu lagi parameter apa yang dia hitung tapi dia hanya mengatakan yang memang sih kata R di STP namanya rapid lebih cepat STP itu sedikit lambat untuk mengetahui jadi kalau misalnya kita hubungkan R1 sama R2 terus kita bridge kita aktifkan STP itu untuk menentukan port yang akan di blok itu cukup lama untuk menentukan port yang akan di blok itu cukup lama dan itu disempurnakan oleh RSTP sehingga blokirnya akan lebih cepat kalau ada generasi baru sama RSTP STP masih ada ada perangkat-perangkat tertentu tidak punya RSTP jadi walaupun ada RSTP STP harus tetap ada karena ada beberapa perangkat yang tidak mendukung RSTP rata-rata sekarang motor metik tapi kalau ke bengkel mas ada oli samping gak buat motor jadul oh ada mas kan masih ada nah pada ini sudah bandingkan RSTP lebih cepat kata R di depannya adalah rapid kalau saya belum sampai mendeteksi lebih cepat pokoknya kalau mau implementasi RSTP dulu sudah buat remote CTC nah bila STP sama RSTP sudah kita aktifkan untuk mencegah looping maka ada satu beberapa port tergantung topologi jaringan kadang-kadang dalam sebuah jaringan ada 2-3 port yang dia blokir untuk mencegah looping tapi untuk topologi yang sederhana tadi itu hanya ada satu contohnya satu pun ngeblok sudah cukup sudah cukup untuk mencegah looping kita harus cek port mana sebenarnya yang keblok contohnya itu disini kelihatan yang kodenya alternate port itu yang keblokir dan itu yang akan berfungsi sebagai cadangan oke untuk materi ini nanti kan ada istilahnya root port designated port itu nanti juga ada istilah root bridge ya ada non root bridge itu kalau nantilah ya di spanning tree protokol tersendiri kita bahas itu sebenarnya di konsep bridging kalau kita sudah masuk konsep bridging kita akan bahas semua yang ini kapan sebuah port akan menjadi alternate port kapan sebuah port akan menjadi root port dan kapan sebuah port akan menjadi designated port ada istilah root bridge root bridge kalau kita kembali ke sini misalnya sama konsepnya sama spanning tree kan sama ya konsep yang digunakan di sini sama dengan yang digunakan di sisco di huawei saya gak pernah pake saya pake dell dell bukan hanya merek laptop misalnya ada switch dell sama konsepnya kalau kita bagusnya memang kita paham konsep kalau kita paham konsep konsep standart main sisco main mikrotik main yang lain-lain itu sama kan yang nyusun stp ini satu orang nah kalau ada yang keblokir gini nah yang tidak keblokir yang tidak keblokir itu disebut biasanya dengan root bridge itu ada ada berumur lagi mana jadi root bridge tapi nanti ada satu ada satu bridge yang tidak pernah mengalami pemblokiran dalam kondisi apapun dia tidak punya port yang di blokir biasanya bridge-bridge itu akan disebut sebagai root bridge kalau di switch sisco sama diistilahkan root bridge juga baik untuk bridge cukup itu dulu nanti kalau kita sambung panjang ada konsep bridging ada konsep routing kalau kita bicara nanti konsep bridging bridging semua ini kan masih ada firewall mengal sebentar ya ya silahkan mas bayu Alaman 52 itu buku apa ya? Saya nggak punya buku. Yang routing ya. Alaman 52 buku apa ya itu? Iya. Ini nggak dibahas ya. Dengan link tentang apa ya? Saya nggak pegang bukunya. Pakai jalur VPN dia di inbox. Siap, siap, beres. Saya vote link dia. Bagaimana mengidentifikasi sebuah jaringan yang terjadi looping? Saya, ini pengalaman ya, secara teoritis belum dapat. Untuk identifikasi pertama, saya melihat lampu, LED. LED yang kena looping berkedipnya sangat cepat. Berkedipnya sangat cepat, punya irama tertentu, cepat sekali. Iramanya ada. Biasanya kan acak ya. LED itu berkedipnya kan acak. Berkedipnya cepat. Terus, traffic naik. Di beberapa link, trafficnya naik. Yang besar. Kalau kita lihat di interface, itu trafficnya naik. Sangat-sangat besar. Dan, kalau ada perangkat, satu, dua perangkat kita shoot down, baru normal. Nah, saya pernah punya pengalaman masang access point. Terus, kayaknya yang masang tidak mengaktifkan HTTP. Kita masang dua access point ya. WDS, connect, normal. Terus, setiap masang access point ketiga, kliennya putus. WDSnya juga putus. Setiap masang ketiga, putus. Ganti perangkat. Pokoknya kalau nomor jumlah access pointnya tiga, pasti mati. Kalau dua, masih jalan. Ini pertahuinya pakai pengalaman persis. Dan pengalaman teori. Apa-apapun dia. Yang penting jumlahnya tiga, mati. Nah, di situ, cuik, oh ini kayaknya ada yang ngelope. Nah, setelah dilihat, loop. Tidak bisa melihat LED. Kenapa? Karena access point yang wireless tidak punya indikator LED, kan? Kalau yang kabel, kita masih bisa lihat LED-nya. LED-nya berkedip-kedip. Sangat cepat berirama. Itu looping. Kalau yang wireless, kadang-kadang, untuk mengetahui berikutnya lagi, saya melihat traffic interface. Traffic yang tinggi, yang melebihi batas, normal. Itu indikasinya ada loop. Baik, ada lagi. Traffic di, kadang begini ya. Loop-nya sampai ke, tergantung posisi MRTG-nya di mana, mantaunya di mana. Kalau misalnya MRTG-nya kita pasang di, kita nge-traffic ya, nge-capture traffic di network-network paling atas. Looping-nya terjadi di bawah. Nah, itu tidak terdeksi di MRTG yang hanya meng-capture traffic di atas. Nah, looping-nya ada di bawah. Nah, benar. Itu ping antar host, traffic-nya tinggi, salah satu ciri, jadi looping. MRTG bisa. Kalau dia, dia nge-capture juga traffic yang di bawah, bisa. Kita ketahuan di MRTG, traffic-nya naik. Tapi kalau MRTG-nya capture hanya di bagian atas, yang looping di bagian bawah, biasanya tidak terdeteksi juga. Nah, saran Pak Denny, paling cocok kayaknya ya, ping antar host, kalau traffic-nya tinggi, itu ada looping. Saya belum dapat ya, pesan yang excessive broadcast. Bisa jadi. Kalau kasusnya, saya belum dapat. soalnya itu probably a loop. Broadcast, itu kan kalau terjadi loop, seperti itu kan, ada terjadi broadcast storm. Broadcast-nya, traffic broadcast-nya menjadi tinggi. Dan, GPS saya berbunyi lagi. Lampu lagi. Mudah-mudahan enggak lama. Ini topik menarik sebenarnya ya, kalau kita, kan kita kemarin belajar-belajar konsep routing. Kita ngobrol-ngobrol ya, sampai kalau dia mati, kalau dia mati berarti habis baterai UPS. coba saya anu ya. Soalnya saya coba cari ya, excessive broadcast, multi-cast, probably a loop. Saya belum dapat, dapat masalahnya. Belum pernah ketemu dengan saya begitu. Nanti coba saya coba lihat juga yang di forum mikrotik. Kita coba. Kalau kurangi, saya biasanya begini. Kalau terdapat yang kayak looping-looping gitu, saya biasanya kurangi perangkat dulu. Kapan-kapan sebenarnya bisa buat sesi lagi ya, tentang konsep bridge ya. Ya, presentasinya akan saya share di www.ilmudjaringan.com Kapan-kapan kita bisa buat apa namanya? training begini, tapi sudah bisa set. Kalau bisa terkonsertinya akan bisa bridging gitu ya. Bridging juga sebenarnya lumayan rumit kalau kita itu, kita pelajari, karena di siswa kan sendiri kan beda kan. Dia beda kan routing sendiri, switching sendiri. Teori buat topologi, apa ya? Maksudnya. Buat latihan gitu. Di web, kayaknya bagian depan. Saya pasang posting baru. bagian depan. Topologi buat latihan gitu. desain jaringan desain jaringan kalau ya desainnya menggunakan konsep hirarki seperti yang disarankan oleh si Sisko Sisko kan mengatakan desain jaringannya ada core layer lusun lapisan desain jaringannya saya kalau buat jaringan mengikuti itu tapi itu konsep desain bisa berubah di lapangan disesuaikan dengan perangkat silahkan bukan disesuaikan dengan lapangan disesuaikan dengan dompet dompet paling penting ngedesain secanggih apapun dompetnya gak cukup gak bisa dan kita gak bisa masak customer bapak harus pakai gini loh pak alat gini gini bagus ini saya harus gini mas gak bisa pak harus pasang gini yaudah deh mas batal projectnya saya nyari engineer lain aja iya kan customer adalah raja loh kayak saya pernah ikut training manajemen IT dan manajemen saya disampaikan gini bapak sebagai engineer IT harusnya datangi orang dan menanyakan ke customer menanyakan ke mereka bapak butuh apa bapak butuh jaringannya apa perkuatan bapak seperti apa hasil apa dari situ kita yang membuat dari situ kita yang membuat jangan kita belum tanya maunya apa kita sudah buat sendiri jadilah pendengar yang baik terhadap customer jadi saya kalau gak maunya apa pak gini 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 saya maunya mas gini jaringannya ya bisa lalu kita rencanakan buat kalau pun yang kita design biar tidak bisa penuhi misalnya harus pakai alat ini yang gak sanggup beli kita bisa bilang bahwa resikonya nanti seperti ini bapak kalau gak pakai alat ini resikonya seperti ini pak gak apa-apa pakai alat ini dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati